Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku Risya Junaib dalam jalan-jalan Seca guys seperti biasa hari ini kita akan jalan-jalan nih tapi buat yang belum subscribe subscribe dulu klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya dukung channel ku untuk terus berkarya dan hari ini kita mau kemana ayo keti aku Hai nah guys ini adalah bakso Telkom Utomo berdiri sejak 1969 nih menu-menunya ada bakso komplit bakso spesial mie ayam original itu bisa dibaca di situ ya teman-teman Nah teman-teman disini jual bakso gorengnya juga loh ini yang recommended banget nih disini enak banget bakso gorengnya ini ya teman-teman Tepung emang selamat menikmati nah seperti ini dalamnya ya teman-teman itu kalian bisa foto-foto disitu cantik sekali tempatnya jangan lupa kalau ke Jogja datang ke bakso telekom utama ya teman-teman recommended teman-teman sekarang saya sudah bersama dengan owner dari bakso telekom utama ibu siapa bu ibu Dila ini berdirinya sejak tahun 1969 ya dan ini pertamanya gimana bu pertama di itu kantor telekom pusat kota baru terus tahun 79 itu keluar terus di bawah pohon apa itu tanjung itu ramai sekali terus gak boleh karena mengganggu lalu lintas terus ada yang nawari ke Jalan Sapirin Pak Kunto namanya terus kerjasama sama Pak Kunto disana disana sampai tahun berapa ya tahun 95 mungkin terus tahun 95 terus pindah ke Timohon itu Jalan Kenari itu sampai sekarang terus ini buka disini Jalan Tukangan ini kira-kira 5 tahunan ini 5 tahunan disini ya disini ada rahasianya gak ibu resepnya itu apa yang membedakan dengan bakso lain ya kalau itu ya rahasia atau mbak dirahasiakan ya teman-teman padahal bumbunya itu ringan-ringan tapi yang nomor satu cuma garam ayo bawang putih merica udah itu paling utama itu tapi menurut saya yang enak bakso kurangnya buat teman-teman jangan lupa datang ke bakso tekom utomo ya semoga sukses ya bu ini kan selalu diawasi dari badan pom dari MUI itu loh itu setiap sebelum habis apa itu ton awal laktunya habis itu loh itu udah diperbarui lagi dari garam dari merica dari semuanya itu di di lab di lab di ke laborat pokoknya harus benar-benar murni kalau bakso kami gak berani itu melanggar peraturan MUI jadi harus benar-benar murni yang menangani juga Alhamdulillah Pak Utomo sendiri masih sendiri ya jadi masih terjaga kualitasnya dengan Bapak Pak Utomo ya terima kasih ya Bu semoga lancar terus usahanya semoga mbak bisa membawa teman-temannya ke sini oh iya nanti buat teman-teman jangan lupa sebanyak-banyaknya ya teman-teman dari luar Jogja silahkan datang ke Jogja dan cicipin bakso teman-teman mbak dari mana nah ini Mami makan bakso nya dan kita akan melihat bagaimana Mami mencicipin bakso Utomo yang enak ini teman-teman wanginya lebih rekomend munga-munga E mami yang seperti tiga gula tiga te tiga tiga hai be oh oh Nah guys, sekian jalan-jalan Seca pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di youtube channel Reseca Junep. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan Seca berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.